Oke teman-teman di hadapan saya ada motor Honda Vario 125 yang old Dan ini ownernya meminta untuk memasangkan holder yang lagi ngetrend ya teman-teman Dan holder ini dari merek GAP ya Dan disini kita sudah mendapatkan part-partnya ya Nah jadi mereknya seperti ini teman-teman Nah merek GAP ya Pond holder Dan disini kita mendapatkan juga kertas panduannya seperti ini teman-teman ya Dan juga spesifikasinya Kemudian disini mendapatkan holdernya ya Disini ada briketnya juga teman-teman Nah dan disini juga dapat kunci-kunci dan juga untuk bantalannya Ya seperti ini teman-teman Oke tidak usah lama-lama ya Jadi nanti kita akan pasangkan si holdernya itu di sepion Oke kita buka dulu sepionnya teman-teman Dan setelah dibuka kita paskan dulu ke bagian dudukan sepionnya Tapi disini kelihatannya mentok ya teman-teman Karena disini tidak bisa langsung terhalang oleh cover body Nah bisa teman-teman lihat Jadi ini bisa lurus Tapi nanti ngambang seperti ini Harusnya sih dicowak ya teman-teman Tapi kalau bisa itu jangan dicowak Kenapa jangan dicowak Nanti bisa merusak body Nah disini saya akan memberikan solusinya teman-teman Jadi nanti kita menggunakan sepion Tapi murnya dua teman-teman Nah ini kalau misalkan langsung juga sebenarnya bisa Kalau tidak terhalang Kalau misalkan pakai peninggi Baud peninggi sepionnya ya teman-teman Tapi disini kan tidak ada peningginya Nah buat teman-teman di rumah yang kebingungan Tidak ada peningginya Atau sudah beli kesana kesini tidak ada Kita pakai mur saja seperti ini Nah jadi murnya dua Nanti untuk holdernya itu nanti disimpan di tengah teman-teman ya Dicapitkan seperti ini Nah kalau misalkan sudah seperti ini Kita tinggal masukkan saja Kita putar ya Putar searah jarum jam teman-teman Nah kalau misalkan pakai mur lagi Nanti itu tidak akan mentok ke cover bodynya Oke kita percepat ya teman-teman Untuk menghemat waktu Nah setelah itu Kita kencangkan dulu yang bagian bawahnya teman-teman ya Nah kita paskan dulu sepionnya Kemudian setelah pas teman-teman Nanti kita Kencangkan dulu yang bagian bawah teman-teman Nah seperti ini Setelah kita kencangkan yang bagian bawah Baru kita paskan lagi sepionnya ya Dan juga holdernya Kalau misalkan dirasa sudah pas Kita tinggal kencangkan bagian yang atas Nah seperti ini Oke ini sudah terpasang dan ini tidak mentok ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang merasa kesulitan Atau susah pasangnya Tinggal tiruk saja seperti ini Nah jadi pakai mur 2 Kecuali kalau yang sudah ada peningginya Itu gampang teman-teman Bisa langsung dipasang ya Nah oke ini sudah terpasang Dan ini sudah rapi Kita tinggal memasangkan pat-pat yang lainnya Nah disini kan ada Semodel briket ya Atau untuk Dudukan holdernya Nah nanti kita pasang Menggunakan bantalan yang agak tebal Nah nanti seperti ini Kemudian kita tinggal Pasangkan aja bautnya teman-teman Seperti ini ya Gampang mudah banget ya Nah dan kunci L nya juga Disini sudah disiapkan Kita tinggal pakai saja Sesuai ukurannya Nah setelah dirasa pas Kita buka lagi Dan setelah dibuka Nanti kita coba pasangkan Holdernya teman-teman Untuk baut dan juga kunci L Sudah dapat dari Dalam dusnya ya teman-teman Yang tadi sudah saya Video kan Dan ini kita tinggal langsung Pasangkan saja Dan ini memang bautnya Cuma dapat dua Dan kunci L nya juga Ini sudah ukurannya Sudah pas Jadi tinggal kita Pasangkan saja Seperti ini Nah ini sudah kencang ya Dan ini kita tinggal langsung Pasangkan saja Ke dudukannya Seperti ini Nah setelah itu Nah setelah itu Bisa langsung dikencangkan Dan juga bisa di Rubah-rubah Posisinya Sesuai keinginan Teman-teman Bisa seperti ini Bisa ke atas Dan juga bisa ke depan Seperti ini Tapi kan gak mungkin Ya kalau ke depan Ya teman-teman Nah kalau misalkan Dirasa sudah pas Kita tinggal Kencangkan saja Bautnya Dan ini Pemasangan sudah Selesai Dan ini Coba saya review sedikit Ya teman-teman Jadi Kalau misalkan Mau membuka Holdernya itu Kita tinggal putar Berlawanan Arah jarum jam Seperti ini Dan ini akan Melebar sendiri ya Tanpa kita tarik Dan untuk Mengencangkannya juga Kita tinggal Putar searah Jarum jam Seperti ini Nah ini Sangat simple Sangat mudah Bisa diterapkan Atau ditiru Oleh teman-teman Di rumah Dan untuk hasilnya Nanti akan menjadi Seperti ini ya Ini Penampakan dari atas Nah Seperti ini Dan Untuk tombolnya Ini memang Tidak mengganggu ya Kemudian untuk Kaper bodinya juga Tidak saya coak Jadi nanti akan Menjadi seperti ini Oke Buat teman-teman Yang sudah menonton Saya ucapkan banyak Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton